Jenderal adalah pangkat perwira tinggi yang dapat dicapai oleh seorang perwira karir di tentara nasional Indonesia atau di kepolisian negara Republik Indonesia. Pertanda seorang perwira yang sudah disebut Jenderal, jika seorang perwira TNI Polri tersebut, sudah menyandang bintang di kundaknya. Nainggolan adalah, salah satu marga Batak Toba di dalam Tarombo Batak. Ternyata ada 4 Jenderal aktif di TNI Polri dari marga ini, yang sudah terdeteksi radar Batak. Siapakah Jenderal yang dimaksud? Sebelum lanjut, like dan subscribe channel kami, agar kami lebih semangat memberikan berita dan informasi. Brigadir Jenderal TNI Parman Nainggolan Brigadir Jenderal TNI Parman Nainggolan, lahir di Medan Sumatera Utara, tanggal 22 Juni tahun 1964. Brigadir Jenderal TNI Parman Nainggolan adalah, seorang perwira TNI TNI Angkatan Darat, yang sejak tanggal 23 Juni tahun 2021, mengemban amanat sebagai kepala pengadilan militer tinggi satu Medan. Perlu kita ketahui bahwa, pengadilan militer tinggi adalah, pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana, dan sengketa tata usaha militer. Brigadir Jenderal Parman Nainggolan, dari kecabangan Korps Hukum. Sebelum menjabat kepala pengadilan militer tinggi satu Medan, jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah, wakil kepala pengadilan militer tinggi 2 Jakarta. Brigadir Jenderal Polisi Richard M. Nainggolan Brigadir Jenderal Polisi Richard M. Nainggolan, saat ini menjabat sebagai Direktur Peran serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Perlu kita ketahui, Badan Narkotika Nasional adalah, sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, rekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sebelum menjabat Direktur Peran serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Brigadir Jenderal Polisi Richard M. Nainggolan, pernah juga menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau, Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur. Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan, adalah seorang perwira tinggi Polri, yang sejak tanggal 16 November 2020, mengemban amanat sebagai Kakor BN Mas Baharkam Polri. Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan, adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, dan berpengalaman dalam bidang reserse. Riwayat Jabatan Jenderal Bintang 2 ini adalah Kak Polres Karimung tahun 2014 Waka Polresta Barelang tahun 2015 Kasubdit 5 di Tipidum Bares Krim Polri tahun 2016 Kasubdit 1 di Tipidum Bares Krim Polri Dires Narkoba Polda Metro Jaya tahun 2017 Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bares Krim Polri tahun 2019 Koors Krim Polri tahun 2019 Karobinkar SSDM Polri tahun 2020 Kakor BN Mas Baharkam Polri tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021 Mayor Jenderal TNI Lismer Nainggolan Lumban Siantar Mayor Jenderal TNI Lismer Nainggolan Lumban Siantar Merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari kecabangan infanteri Riwayat Jabatan Jenderal Bintang 2 ini adalah Danyonif 725 Woro Aji tahun 2006 sampai tahun 2008 Kasrem 091 Aji Surya Nata Kesuma Patun Seskoak tahun 2012 sampai 2013 Kapendam 17 Cenderawasi tahun 2013 sampai 2014 Staf Ahli Pangdam 17 Cenderawasi bidang manajemen Sisanek tahun 2015 Paban 2 Orstra Soks TNI Paban 3 Latga Soks TNI Aspot Wilkasko Gabu Wilhan 3 Tahun 2020 Kepala Staf Garnison Tetap 1 Jakarta Tahun 2020 Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Tahun 2021 Kepala Staf 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 K